kamu assalamualaikum jawabannya apa wa'alaikum ya tadi itu islam ya Tuhan kamu siapa sekarang Allah Assalamualaikum 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 Selamat malam Apakah Anda penguasa sini? Iya Saya datang Tidak mengganggu kehidupan Anda Cuma mau bertanya-tanya Apakah benar Anda penghuni sini? Iya Penguasa sini atau sebagai Assalamualaikum Selamat malam Apakah Anda penguasa sini? Iya Anda penguasa sini atau pasukannya yang penguasa sini? Ini Pak Ini Pak Bahaya ngolong itu untuk bahasa Masak Loh Anda dari mana? Belanda? Bahasa apa ini? Pakai bahasa Indonesia saja ya Masak Saya tidak tahu Tapi tak letralisir Supaya bisa bahasa Indonesia Nanti tak letralisir, supaya bisa bahasa Indonesia Nanti tak letralisir Terima Jepang Terima Jepang ya Terima Jepang Bahasa Indonesia saja Kita mau tanya-tanya Dengan bahasa Indonesia Apakah Anda kenal Dengan penguasa sini yang namanya Muhammad Iya kenal ya Penguasa sini namanya Muhammad Iya Anda sudah lama disini Sudah lama Berapa ribu tahun Sudah lama Apakah benar Ini namanya Guaren ya Guaren Terus dulunya ini tempat apa Dulunya ini tempat apa Tempat pengajian Tempat pengajian Tempat pengajian Banyak yang mengaji Disini ya Banyak Marikato Pengajian Bahasa Indonesia saja Siapa yang mengajar ngaji disini Marikato Siapa yang mengajar ngaji disini Ulama 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 dari mana Dari Barat sana Dari Mekah Bukan Katanya Bung Karno Sudah pernah datang kesini ya Sama Jendral Sudirman Sama Jendral Sudirman Berapa hari ada disini Satu minggu Satu minggu disini Jendral Sudirman itu datangnya bareng sama Bung Karno Bung Karno duluan Bung Karno duluan Setelah itu Jendral Sudirman Sudirman Terus disamping itu katanya disini tempat bertapa ya Siapa saja yang pernah bertapa disini Banyak Dari ulama-ulama atau kiai-kiai Ulama-ulama Siapa ulama yang anda Yang anda kenal Salah satunya Ahmad Qadhafi Ahmad Qadhafi Dari mana itu Dari mana Dari arah timur Anda disini sebagai apa Anda disini sebagai apa Ular Sebagai ular Anda wujudnya ular Kalau penguasanya anda Siapa tadi itu Yang namanya Muhammad itu Wujudnya apa Wujudnya apa Penguasa sini wujudnya apa Anda sudah berapa tahun yang ada disini Sudah lama Jadi dulu disini tempat Pengajian ya Tempat pengajian Dulunya Iya Sekarang Pernah diusir sama Pernah diusir sama Jepang Yang diusir yang pernah ngaji disini Yang mengajar ngaji Yang mengajar ngaji disini Pernah diusir Iya Terus Larinya Larinya kemana yang diusir itu sama Jepang Oh disana Disana itu tempat siapa Disana tempat siapa Disini banyak pengguninya ya Disini ya Pengguninya ya Ada dimana saja pengguninya Oh diatas Disini Terus Berarti Anda selalu memperhatikan negeri kami ya Anda selalu memperhatikan negeri kami ya Bagaimana negeri kami sekarang Dibanding Dulu yang dipimpin oleh Bung Karno Gimana Beda yang dulu Beda yang dulu Kamu sedih ya Sedih kamu ya Nangis Kalau dulu bagaimana Yang selama dipimpin oleh Bung Karno Berjuang ke mati-matian Berjuang ke mati-matian Demi rakyatnya Berarti Bung Karno itu Memang orang baik ya Kalau pemimpin sekarang bagaimana Oh Disini yang gini ya Apa itu tandanya itu Oh gini Kalau tidak ngelak ya Berarti sudah ano ya Sudah jauh dari yang dulu ya Masya Allah Anda muslim Anda muslim Apa agamanya Anda Agamanya Anda apa Oh Kristen Kamu Kristen Kenapa kau tidak mau masuk Islam Hah Dan ada keyakinan Keyakinan Tidak ingin masuk Islam Tidak ingin masuk Islam Kan ini kan Penguasanya kan muslim ya Muhammad ya Ya tapi ya tuh Kenapa Kenapa kau menangis Kenapa Aku ingin masuk Islam Aku ingin masuk Islam Aku ingin masuk Islam Ayo sekarang kamu harus masuk Islam Bisa kamu masuk Islam ya Ya Aku ingin kamu bacanya Ayo saya Saya ajari untuk Membaca kalimat syahadat ya 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 Mau saya ajari Membaca kalimat syahadat ya Mau Coba Kepengen masuk Islam Mulai dulu kamu ya Karena penguasas ini Muhammad ini kan Muslim ya Pemimpin Anda yang ada disini ya Mulai dulu Kepengen masuk Islam Mau saya ajari Untuk membaca kalimat syahadat Mau Bacaan apa itu Syahadat Mengakui bahwa Tuhan itu Allah Aku ingin mengakui Bacaan itu Iya ya saya Saya ajari ya Tirukan ya Ya Supaya Penghuni-penghuni sini Masuk Islam semua ya Ya Aku masuk Islam Bagaimana Lantas Apanya Ya kamu akan dijamin surga oleh Allah Oleh Tuhan kami Surga itu apa Surga itu Tempat Orang-orang yang beriman Beriman itu apa Aku gak ngerti Beriman itu meyakini Allah itu cuma Satu Ya Tidak ada Tuhan selain Allah Allah itu siapa Ya Allah Tuhan kami Kalau Tuhannya kamu sendiri siapa Apa kamu punya Tuhan selain Allah Ya 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 Mau Kamu masuk Islam Ya supaya kamu tenang hidupnya Ya Kamu akan tenang hidupnya Tentang Ya Beriman Dan mengakui Dan meyakini bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Lihat Mau Aku gak tahu Kok gak tahu Kalau lalikunya Gelaknya Kenapa Yang diajarkan Islam Aku gak ngerti Gelak duduknya Jadi saya hadir itu adalah Bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Nah pemikirannya Ya Setiap sesuatu yang wujud Itu pasti ada yang wujudkan Gitu Nah siapa yang wujudkan Allah Allah tidak Nampak oleh mata Kenapa Setiap sesuatu yang nampak oleh mata Itu banggatan Dan disipatkan Itu bukan Tuhan Makanya saya milih Tuhan Yang tidak bisa ditangkap oleh mata Yaitu Allah Makanya kalau anda ingin Masuk Islam Berarti baca syahadat Kenapa Karena Masuk Islam itu harus Baca syahadat Harus meyakini Tidak hanya secara pelafalan Tapi harus keyakinan Bahwa Tuhan itu aksad Karena kalau dia ada dua Maka nanti akan Ada yang bertetangan Antara Tuhan satu Dan Tuhan yang lain Ketika ada dua Berarti Bumi itu tidak akan ada Ya mau Mau mengucapkan Kalimat syahadat Ya Tidak ada Tuhan Salahin Allah Anda katanya Ingin mau masuk Islam Ya Mau ya Eh coba Pegang tangan saya Ya Kirukan ya Ashadu Ashadu Hadu Ashadu Ashadu La ilaha ilallah Ashadu Kenapa kau menangis Kenapa kau menangis Kenapa kau menangis Rindu Rindunya Hah Rindunya Bacaan gitu Yang gue tawa Rindu Rindu dengan bacaan ini Mulai dulu Kamu rindu ini Sejak kecil Sejak kecil Sekarang Ditudukan lagi ya Coba ya Kalau memang rindu ya Mudah-mudahan Kamu dijadikan Ya Sebagai Makhluk Yang beriman Ya Ya Ashadu 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 Wa asyhadu Ayo Ayo Wa asyhadu Anna Muhammad Rasulullah Saya bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad Putusan Allah Gimana rasanya? Nikmat kan? Kamu rindu dengan kalimat ini Mulai dulu Jadi Sesuai dengan tempat ini ya Katanya tempat ini dulu Tempat mendekatkan diri kepada Allah Ya Jadi tempat mengaji Ya Ya Kemana? 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 Disini aja dulu Cuma kamu Yang disini Bukan agama Islam Yang tanya Islam semua Muslim semua Apa ada? Ada satu Ada satu? Siapa teman kamu? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki Laki-laki Bisa diajak Bisa Bisa dipanggil kesini Jahat itu Jahat? Iya Kenapa kok jahat? Suka membunuh orang itu Suka membunuh orang? Iya Orang Islam Suka mencelakakan orang Islam? Iya Kenapa kok bisa mencelakakan orang Islam? Benci Benci kepada Islam? Iya Bisa kamu panggil kesini Disuruh masuk Islam sekalian ya Bisa Gak mau Kalau dipanggil saya Terus Yang mau dipanggil siapa? Siapa namanya? Ketua Ketuanya Ketuanya Kamu tahu Namanya ketuanya sini Siapa namanya? Siapa? Pahili Bang Hah? Pahili Bang Pahili Bang itu kan ketua kamu Orang Jepang ya Pahili Bang Sedangkan ketuanya sini itu Muslim Namanya Muhammad Pahili Bang Namanya Pahili Bang Itu juga bukan Muslim ya Pahili Bang bukan Muslim ya Rasanya bagaimana tadi? Setelah mengucapkan Kami masyarakat Tenang Jadi setelah ini kamu sholat ya Apa maksud sholat itu? Sholat lima waktu Subuh Subuh nanti minta ajar ke Muhammad Penguasa sini Ya Namanya Muhammad Penguasa Guaren ini Ya Rajanya Muhammad Dia sebagai Muslim Ya Dia sebagai Muslim Waktunya apaan itu? Subuh, Duhur, Ashar, Mahrib Nanti tanyakan aja sama Muhammad Ya kalau subuh itu sholat dua rokaat Ya Duhurnya empat rokaat Asharnya empat rokaat Ya Mahrib tiga dan isyanya empat Nah ini kamu tanya sama ini Sama yang di pondok ini Biar tahu Ngaji, Ngaji, Ngaji Ngaji coba Ini sholat itu berdoa kepada Johan Sebagai hamba Sebagai hamba Dibilitakan Tidak ada tujuan Sebuah ini Menyembah hanya kepadanya Hanya kepadanya Siapa dia? Siapa? Siapa? Mungkin ada yang Anda tanyakan Atau masih dirangukan Dari apa itu Islam Siapa kamu? Siapa? Saya Ini anak saya Ya Kamu tanya sekarang Coba Tanya-tanya Ini anak saya Kamu tanya apa? Sebenarnya yang Membuat Anda masih Baru sekarang Yang masuk Islam itu apa? Kok sekarang Kok gak dari dulu? Keyakinan Keyakinan Nah yang buat Anda yakin itu apa? Yang buat Anda yakin itu apa? Anda yakin itu kan? Anda kenal agama-agama yang lain Anda itu Kristen kan? Berarti itu hanya nanti musa Atau sudah Islam Sudah Muslim Tadinya tadinya Ini hanya untuk menangkis terhadap Perkataan Anda ya Sempat seandang aman dengan Anda Nanti bisa Anda jelaskan Kalau Yesus itu Tuhan Bagaimana bisa? Berarti Tuhan sebelum dia ditelkan siapa? Kan itu? Dari situ sudah bisa dipahami bahwa Dia bukan Tuhan Masa manusia seperti kita Lemah Bisa mengendalikan seluruh dunia Kan gak bisa Sedangkan langit itu ada Tujuh Setiap lapisan Jaraknya lima ratus tahun Kan gak mungkin Apa? Lima ratus tahun? Setiap lapisan dari Dunia itu tujuh lapis Langit ada tujuh lapis Setiap lapisan itu jaraknya Lima ratus tahun Sudah paham ya Tadi yang dibicarakan Sudah paham? Iya Sedikit Sedikit Iya Kenapa tadi kok teriak? Selalu mengajarkan kedamaian Jadi senang Gak apa-apa itu Biar jangan keadaan aja Untuk buah ikan dimasang batang Jadi mulai sekarang Anda harus melihat ini bahwa Hanya ada satu Tuhan Tidak diperanakan Dia yang mengolong Sebelah Pergiwan Dan juga beranak Tidak diperanakan Yesus Tidak diperanakan Yesus kan itu teramarnya Diterimnya dari Dinerang Ini hanya Apa ya Bisa Dilihatkan Pembelasan Atau Untuk menaikan Terhadap Kemahaman Dan juga Jika Tidak diperanakan Dia Diterimnya dari Karena itu adalah Kaya Jika Yaudah Maksudnya Nah Nabi Muhammad Tadi kan Adanya Tata Buat saluran Muhammad Rasulullah Saya berkata bahwa Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad itu adalah Utusan Utusan yang diutus ke bumi Untuk mengimpurnakan akhlak Agar manusia itu berat hika Agar ada perbedaan antara manusia Dan khayawan Jadi hidup ini harus penuh aturan Dengan seperti hewan Yang diberikan ke anaknya Makanya manusia itu Tidak hanya diberikan masyid Tapi juga diberikan Islam itu ada berapa Islam itu ada berapa Islam ada satu Islam itu adalah Agama dari Allah Ya siapapun yang menyebabkan Allah Itu Islam Dan siapapun yang Tidak menyebabkan Allah Berarti itu kafir Itu berarti tidak meyakini bahwa Allah itu ada Ada munafik Maksudnya kenapa Untuk dikatakan Yang munafik itu apa Munafik itu hanya Menempatkan bahwa dia Islam Tapi dia tidak Berpercaya keinginan Islam Seperti orang munafik Hibungan Islam sama Allah itu apa Islam itu agama 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 itu apa Agama itu adalah Suatu aturan Agar manusia itu tidak berperlaku Jadi orang yang beragama Tidak boleh berperlaku Sebenarnya harus Sesuai dengan Jurnal syariah Jadi Ada yang teman-temannya Menyajari sekarang Tidak berhak Untuk menjelatakan Karena dalam Islam Itu tidak diagarkan Islam itu baik apa enggak Islam yang jangan Dipertanyakan lagi Karena apa Berbukti Yang bukan Islam Malah kebanyakan Yang menjelatakan Seperti Islam Tapi Tadi Muhammad Yang merupakan Komotasi ini Malah Tidak menjelatakan Karena Dalam kampusus Islam Yang hanya Kedamaian Sampai Karena Utusan Tadi Muhammad itu Untuk menjelatakan Etika Agar manusia Tidak Seenak Apakah Anda Masih belum Masih ada Yang diragukan Tentang Apa itu Islam Kenapa Apakah ada Sesuatu yang Bagi Anda Aneh Kenapa Kenapa dia bersedih? Kenapa dia bersedih? Dan ada yang sudah tau, Bah. Kanannya anak? Anakku Kenapa? Anak-anaknya kenapa? Anak-anaknya kenapa? Kenapa dengan anak-anaknya? Bisa jangan anakku Kenapa aku kasih? Dia meninggal Dengan anak-anaknya Dan Dan Apa itu? Ada apa itu? Hah? Kenapa? Kenapa ada apa itu? Kenapa kok? Kenapa kok Mencakar-cakar tanda kenapa? Ada apa? Oh, mau sujud Mau sujud kepada Allah Iya Ya, sujud kepada Allah Coba Syahatatnya baca Hafal ya Syahatatnya Ada yang aku inginkan Dari siapa? Dari siapa? Ingin apa? Apa yang ada inginkan? Apa ada pusaka di sini? Ada pusaka di sini? Di mana pusakanya? Di mana? Bisa ditunjukkan? Eh? Tidak bisa Tidak bisa Selain agama Islam Selain agama Islam Kami Islam kami Kami Islam Anda kan sudah masuk Islam Iya kan? Tapi belum hafal Belum hafal? Tidak apa yang penting Keyakinan dulu Anda meyakini bangsa Tidak istilah Anda langsung dikenali Mau kemana? Ada Pak Ibi Pak Ibi terok lagi Jadi kita Mengandung Mediasi dua Dua Teroknya lo Boleh Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Ahli wilayah Muhammad Assalamualaikum 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 Nah ini tolong Diajari ngaji nih Muhammad Ini sudah masuk Islam Muhammad Diajari sahat Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Orang Jepang Orang Jepang ya? Iya Tapi tadi sudah sahat Tadi tuh Iya Iya Jadi tadi sudah sahat Bacakan kalimat sahat Dia sudah masuk Islam Muhammad Iya Dia orang Jepang Dia ya Tolong nanti diajari Sholat ya Nanti diajari sholat Eh Siapa namanya kamu ini? Ada Penguasanya sini Muhammad Kamu tanya-tanya disini Nah ini loh Kamu harus mengikuti Muhammad ya Kalau nanti diajari ngaji Nanti diajari sholat Ini sudah membaca kalimat syahat Tadi Muhammad Saya ajari syahat Diajari tentang sholat Dia Nah dia sudah masuk Islam Dia Orang Jepang gitu ya Orang Jepang Katanya dulu tetap pengajian disini Ini tolong diajari ini Kamu kenal ini kamu Eh Kamu kenal ini ya Kamu kenal ini Ini yang namanya Muhammad ya Kamu harus ngaji sama ini ya Kamu harus ngaji sama Muhammad ya Dia muslim Dia penguasa sini Ya Muhammad Tadi Saya mau tanya Tadi Anda sama saya komunikasi itu disotik Di video Kenapa kok kabur bisa digunakan Kenapa? Kenapa? Tidak boleh Oh tidak boleh Tapi sekarang disini ya Sekarang izinkan ya Kalau saya yang masuk tidak boleh Oh gitu Berarti disini masih ada orang yang bukan Islam Muhammad ya Dari luar Oh ini dari luar ini Ini dari luar Yaudah nanti tolong diajari ini ya Diajari Tolong diajari Karena emang-emang Disini harus Disini harus Muslim semua Kamu harus tunduk sama Muhammad Kamu harus mengaji sama Muhammad Ya Malam Muhammad Ya nanti kamu mengaji ya sama Muhammad ya Kamu sudah syahadat kan Ya sudah syahadat kan Kamu mau mengaji sama Muhammad Penguasa sini Kamu itu dari luar ya Ya Kamu belajar tentang Islam kepada Muhammad Ya Mau ya Nanti ajak teman-teman kamu Katanya ada satu jahat Muhammad Sebagai pembunuh disana Ya tahu tuh Muhammad kamu ya Temannya ini katanya belum Iya Tolong nanti di anu Tolong diajari ini Tolong nanti ini diajari ngaji ini Diajari ngaji Kamu harus tunduk kamu sama ini Disini tempat pengajian Ini penguasanya ini Siapa? Namanya kamu siapa namanya? Namanya kamu siapa? Hah? Namanya kamu siapa? Terima kasih Muhammad ya Tolong diajari ya Sudah keluar Muhammad Sudah keluar anda keluar Coba Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya kaum muslimin Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sudah keluar Muhammad Kamu kan sudah tahu tadi Itu penguasanya sini Muhammad Ya Kamu harus mencari namanya Muhammad Penguasa Guaren sini Ya paham ya Kamu jangan setengah-setengah Kalau masuk Islam ya Belajar ngaji sama Muhammad Ya Belajar sholat sama Muhammad Ya Faham ya Jangan ano ya Jangan setengah-setengah Kalau masuk Islam ya Ternyata kamu orang Jepang ya Iya Kamu orang Jepang ya Iya Hari kato Hari kato gitu Tadi Masih bisa bahasa Bahasa Jepang Masih bisa Masih ingat bahasa Jepang Bisa Kalau saya ke pasar Apa bahasa Jepangnya Lupa sudah Masih ingat Syahadatnya tadi That's Allah Al-Fatihah 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 Kalau disini tempatnya muslim semua Kamu harus benar-benar memegang keyakinan Hanya Allah, Tuhan kamu ya Ya, paham ya Tuhan kamu siapa sekarang? Allah Ya, Tuhan kamu sekarang siapa? Allah Ya, tiada Tuhan selain Allah Allah Ya, sekarang kamu tidak punya Tuhan Yesus itu Tuhan kamu sekarang Allah Ya Kamu sekarang beriman ya Bahwa Allah itu Tuhan kamu ya Gitu Paham ya? Apa perlu ditanyakan lagi sekarang? Enggak, sudah cukup Ngaji ya nanti ya sama Sama Muhammad ya Ngaji ya sama penguasa sini ya Ya Ya, paham ya Sudah Tenang sekarang, tenang Coba sebutkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Tenang kan kalau nyebut itu kan ya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ya, tenang kan? Sekarang sudah tenang Sekarang sudah tenang Ya Sudah tenang ya Ya Sudah Cukup Cukup begitu Itu faham ya Nanti kalau belajar ngajinya ke Muhammad ya Belajar sholat ya Itu Jadi semua disini semua muslim Ya Enggak ada yang kafir Semua muslim ya Faham ya? Ya udah sekarang duduk Sekarang duduk Gimana? Duduk 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 Coba Duduk Bisa Keluar Bisa keluar sendiri Kalau ada ucapan Assalamualaikum Kamu harus menjawab apa? Wa'alaikum Salam Gitu ya Sudah keluar Sudah Kepingin mau keluar Mau tanya apa lagi? Hah? Macam itu tadi Yang mana? La ilaha illallah Asyadu Mana? Yang mau keluar Oh yang mau keluar Ya udah Kamu mau Mau keluar Apa mau Masih komunikasi dengan saya? Mau keluar? Yang bacaan tadi Yang mana? Assalamualaikum Kalau ada ucapan Ya Assalamualaikum Kamu harus menjawab Wa'alaikum Salam Artinya Atas kalian Atas kamu Keselamatan Ya Itu doa itu Jadi kalau saya mengucapkan Assalamualaikum Saya mendoakan Anda Mendoakan kamu Supaya kamu jadi Ya Yang selamat Ya Nah kamu jawabannya Wa'alaikum Salam Kamu doa Mendoakan saya Itulah Islam Ya Selalu mendoakan Ya Coba Saya mengucapkan ke kamu Assalamualaikum Jawabannya apa? Wa'alaikum Wa'alaikum Salam Begitu Ya Bagaimana Sekarang kepingin keluar Apa masih komunikasi Apa ada yang ditanyakan lagi? Tanya apa lagi sekarang? Islam Tentang Islam Tentang Islam Ya udah tanya silahkan Sama Panji ini Tanya Ada 6 Yang pertama Harus iman Harus percaya Kepada Allah Yang kedua Kepada malaikat Yang ketiga Kepada kita Malaikat tahu malaikat Jadi setiap orang Ada malaikat Ada malaikat yang mencatat Itu Merupakan hamba Allah Yang tidak dikontrol Malaikat itu ada berapa? Malaikat Ada 10 Ada 10 Gak perlu Saya sebut itu Jadi malaikat itu ada 10 Jibril Jibril itu yang Menyampaikan waktu Kepada Kedil Nabi Muhammad Yang notabene Itu merupakan Ketusan dari Allah Itu malaikat Jibril Jikair Israbril Ada banyak Ada semua malaikat Yang harus kita Yakin Dan juga Harus Apa Imam kepada Kitab-kitabnya Kitab-kitabnya Nabi Muhammad Seperti Al-Quran Itu kan Tarunya Atau Mu'jir Yang di Tarunya Oleh Allah Tanya Nabi Muhammad Tuhan Kur'an Nah Sebenarnya Nabi Muhammad Itu juga Ada kitabnya Nabi Muhammad Ada kitabnya Kitabnya Taurat Injil Tapi Sekarang Itu juga Dirubah Semua oleh Pastur yang Ada dalam Christian Jadi Tidak ada yang Murdi Bahar Makanya Semua Itu Islam Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Islam Juga Tapi Tapi Oleh Bawah-bawahannya Itu banyak Yang dihubah Acorannya Sehingga Tidak Murmi Tidak 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 Kitab yang Tidak Harusnya Tidak Kepada Nabi Nabi Itu ada 25 Kalau saya Sebutkan Semua Tidak Terlalu Lama Yang penting Nabi Nabi Muhammad Itu adalah Nabi Muhammad Dia adalah Utusan Tidak 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 Menyikernakan Asli Agar Isinya Ini Bersihkan Bukan Hanya Hanya Saya Tidak Untuk Menyibah Kepada Allah Tapi Jika Zin Atau Yang Seperti Amir Amir Sudah Cukup Nanti Kalau Ada Pertanyaan Yang Baru Datang Di Pujian Lalu Rizat Tidak Cukup Sudah Cukup Sudah Apakah Cukup Apa Bagaimana Nah Berarti Tanya Kok bisa Ada Disini Itu Dimana Kan Ada Dari Sepang Berarti Ya Sempat Menjaga Warga Indonesia Ya Tidak Pertanyaan Bagaimana Sudah Bagaimana Bagaimana Tanya Tanya Bagaimana sudah paham ya sudah paham ya ya tadi itu Islam ya Tuhan Tuhan kamu siapa sekarang ah Allah ya Alhamdulillah kamu sekarang jadi Muslim ya mudah-mudahan dijadikan beriman terus kepada Allah ya 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 duduk aja dulu terima kasih semoga anda selalu beriman kepada Allah dan mengakui cuma agama Islam yang paling benar ya Assalamualaikum bisa keluar sendiri keluar ya ok 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 ok